Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada kesempatan ini akan membahas mengenai 5 tanda weton ketiban Wahyu ke Prabon, yaitu Wahyu pemimpin besar Nusantara, Satria Pinandita Sini Sihan Wahyu. Sesudah terjadinya geger-geden dalam proses terbentuknya tatanan dunia baru, maka atas kehendak Tuhan semesta alam, akan muncullah seorang pemimpin Satria Pinandita bagi wilayah Nusantara, termasuk sampai wilayah bumi bagian selatan. Satria Pinandita Sini Sihan Wahyu, sosok dalam Ramalan Ronggo Warsito sebagai penyempurnaan Ramalan Joyoboyo, adalah manusia terpilih pengemban pulung gaib Wahyu ke Prabon, dan kelak akan dikenal sebagai ratu adil yang dinaungi oleh Sabdo Palon. Pada hakikatnya, Wahyu ke Prabon merupakan puncak dari keseluruhan Wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada seseorang yang terpilih, dan akan menjadi Wahyu terakhir yang diterima sebagai bentuk restu dari Tuhan untuk memimpin Nusantara. Dalam Kejawen dan Primbon Jawa, disebutkan bahwa terbentuknya Wahyu berasal dari energi pikiran manusia yang hidup ataupun sudah meninggal dunia, yang terakumulasi sejak zaman purba dan membentuk suatu energi cahaya berbentuk oval. Selama ratusan ribu tahun, energi cahaya itu berevolusi menjadi banyak entitas cahaya, di mana masing-masing entitas memiliki sifat manusia, dan di antara mereka ada satu yang paling dominan, yaitu Raja Pulung yang memiliki karakter sebagai raja, dan dialah yang menjadi Wahyu ke Prabon. Seseorang yang kejatuhan Raja Pulung atau Wahyu ke Prabon, akan memperoleh peningkatan kemampuan diri sesuai dengan bakat bawaannya, dan tentunya akan mendapatkan kemuliaan dengan menjadi pimpinan tertinggi di suatu wilayah tersebut. Masyarakat Jawa kuno meyakini, orang tersebut akan menjadi seorang satria terpilih, di mana akan membawa rakyatnya pada kehidupan adil dan sejahtera, bahkan akan mampu menghindarkan mereka dari bencana alam. Wahyu ke Prabon yang akan turun kepada Satria Pinandita Sinisihan Wahyu, memiliki tiga kategori berdasarkan warna cahaya yang dipancarkannya. Yang pertama berwarna emas, artinya kelak satria pemimpin ini akan memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola sumber daya yang ada, tentunya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Yang kedua adalah berwarna biru, artinya, orang tersebut akan menjadi satria pemimpin yang mempunyai welas asih kepada rakyatnya, dirinya akan memerintah dengan jujur dan tegas, masyarakat yang tertib dan disiplin akan menjadi warna kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga adalah berwarna ungu, artinya, seseorang tersebut akan menjadi satria pemimpin yang mempunyai kecerdasan pemikiran dan spiritual, sehingga rakyatnya akan dibawa kepada masyarakat yang bercorak agamis. Saat pulung ke Prabun turun pada waktu setelah tengah malam, alam semesta dan segala isinya akan hening sesaat selama 10 sampai 15 detik. Angin malam akan diam dan berhenti berhembus, begitu juga dengan nyanyian hewan malam, mereka semua akan berhenti bersuara dan bergerak, kemudian suhu udara akan mendadak turun menjadi sangat dingin. Di momen seperti itulah, apabila Anda melihat ke langit, akan ada seperti cahaya jatuh dari luar angkasa yang berwarna di antara tiga tadi. Dalam kitab Primbon Jawa, disebutkan bahwa wahyu ke Prabun tersebut akan jatuh kepada orang atau weton yang memiliki beberapa tanda atau ciri. Tanda weton ketiban wahyu ke Prabun yang pertama adalah, memiliki hubungan yang dekat dengan sang penciptanya. Weton calon satria pemimpin akan mampu mengenali Tuhannya dengan baik, sebagaimana dia mengenali dirinya sendiri. Wahyu ke Prabun dipercaya akan mendekat kepada orang atau weton yang gemar mendalami laku spiritual, laku batin, dan laku prihatin. Dengan bertekun dalam laku seperti itu, dipercaya akan mengundang energi alam untuk bersinergi. Umumnya laku untuk mengundang wahyu ke Prabun tersebut adalah semedi, berpuasa dan berpantang, mengurangi tidur, pergi ke suatu tempat yang dianggap sakral dan laku lainnya. Tanda weton ketiban wahyu ke Prabun yang kedua adalah, memiliki hubungan yang dekat dengan para leluhur. Weton calon satria pemimpin, memiliki sifat yang sangat menghormati para leluhur Nusantara, serta akan tunduk dan patuh pada nasihat mereka. Sehingga calon penerima wahyu ke Prabun tidak hanya sekedar mengetahui sejarah dari membaca buku saja, melainkan benar-benar memahami duduk perkara yang sebenarnya. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan dan leluhurnya, maka dekat pulalah dia dengan segenap alam semesta dan segala isinya. Sehingga mereka akan dapat membaca petunjuk-petunjuk halus dari alam semesta. Inilah yang disebut dengan waruh sakduru ngewinarah, atau mampu mengetahui sebelum terjadi atau diberitahu. Tanda weton ketiban wahyu ke Prabun urutan ketiga, adalah dia merupakan seorang yang tidak memiliki ambisi untuk menjadi penguasa. Calon satria pemimpin ini, tidak akan pernah mengejar popularitas atau menggunakan segala cara agar orang lain memilihnya. Bahkan sebetulnya ia tidak menginginkan kedudukan apapun di dunia ini. Dirinya selalu bersikap zuhud dan hanya tunduk kepada Tuhan, karena dia yakin bahwa segala sesuatu ada masanya, sehingga selain telah mendapat restu dari semua yang hidup dalam dimensi keabadian, mereka juga dihormati oleh semua makhluk. Tanda weton ketiban wahyu ke Prabun yang keempat, adalah memiliki hati yang bersih dan memancarkan kesejukan. Calon satria pemimpin wahyu ke Prabun, memiliki sikap budi bawolaksono, artinya memiliki hati yang tulus dan ikhlas, mau mengabdikan hidupnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Tanda weton ketiban wahyu ke Prabun yang kelima atau terakhir, adalah dirinya berasal dari kalangan rakyat biasa. Banyak yang beranggapan, bahwa calon satria pemimpin ini tidaklah layak karena berasal dari kaum biasa. Namun pada akhirnya, dialah yang akan berhasil mengatasi segala keruwetan dan kekacauan negara. Calon satria pemimpin dengan wahyu ke Prabun ini, diramalkan adalah seorang laki-laki. Namun dalam menjalankan pemerintahan, dia akan didampingi oleh seorang wanita tangguh, entah istrinya, ibunya, atau juga saudarinya. Demikianlah video nasib dan hoki mengenai 5 tanda weton ketiban wahyu ke Prabun. Dan semoga video ini dapat membawa manfaat serta kebaikan bagi kita semua. Admin doakan agar Anda dan keluarga selalu dilancarkan hajat dan cita-citanya. Amin. Terima kasih telah menonton!